selamat berjumpa kembali dengan saya yakno supriyadi buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe supaya teman-teman dapatkan update-update tutorial dan file presentasi yang keren abis ya di dalam channel saya ini saya berbagi template for fan secara gratis kemudian teman-teman simak videonya bagaimana merubahnya menggantinya karena dalam pembuatan presentasi yang bagus yang paling pusing adalah kita menempatkan layout gambar teks animasi dan juga pemilihan warna ya jadi supaya teman-teman tidak ikut-ikutan pusing sakit kepala bagaimana membuat presentasi yang bagus apalagi waktunya dikejar ya dikejar deadline lebih baik teman-teman ikuti terus channel saya ini dan download gratis template nya tonton tutorial cara menggantinya dan jangan lupa like serta subscribe nya ya atas permintaan teman kali ini saya akan membuatkan desain cover ya sampul untuk laporan atau untuk skripsi atau untuk apa saja ini ada permintaan dari teman coba membuatkan cover dari powerpoint buat teman-teman yang akan membuat sampul laporan ternyata powerpoint ini bisa juga kita gunakan untuk mendesain sampul ya bagaimana caranya ikuti terus channel saya video tutorial kali ini saya akan membuatkan desain cover yang cantik keren dan kreatif tentunya cuma menggunakan powerpoint ya pertama-tama kita mulai dengan file baru ini saya sudah di file baru ya slide baru koper yang akan kita buat yaitu ukurannya A4 ya A4 itu ukurannya adalah 21 cm x 29,7 cm nah ini secara default belum ukuran itu kemudian kita kemudian kita ke menu desain pilih slide size kemudian kita custom slide size ya kita pilih portrait ya saya akan membuatkan covernya yang berdiri ya portrait kemudian lebarnya width nya 21 cm kemudian height nya 29,7 cm oke oke kita pilih ensure fit ya kayak seperti ini ini kita hapus ini kita hapus oke pertama saya akan membuat desain untuk atasnya dulu saya kita klik kanan format shape kita akan warnai kemudian fill nya solid fill saya akan pilih jatuh cari color ya yang sesuai ya ini agak gelap saja saya cari warna yang agak gelap oke warna kita ini ya yang pertama kemudian saya akan membuat sebuah bentuk shape ya ini sambil tekan shape ya teman-teman supaya segi 4 ya seperti ini kemudian sudutnya kita kurangi langkungan nya ya cukup kemudian kita nolain ya hilangkan garis luarnya kemudian klik disini saya akan merotasi size dan property kemudian saya pilih ya disini ada rotasi kita rotasi 45 derajat oke seperti itu oke seperti itu kemudian saya tempatkan disini kita ya kira-kira ya cukup disini kemudian saya duplikat kita perkecil sedikit ya seperti ini saya akan tempatkan disini saya zoom dulu ya ini harus lurus ya ya saya rasa cukup kemudian saya duplikat yang ini kemudian saya tempatkan di bawah sini kita atur uang saya zoom dulu ya pelan-pelan pakai panah untuk mengaturnya kira-kira ya ya ini harus sama ya jaraknya supaya kelihatan rapi seperti itu kemudian saya duplikat satu kali lagi simpan disini ini saya zoom lagi ya seperti ini oke kemudian saya kecilkan ini duplikat dulu ctrl D kita kecilkan ya seperti ini saya simpan disini ya lihat dulu jaraknya oke yang kecil ini kita duplikat kemudian kita simpan di bawah sini cek 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 ya oke seperti itu nah sekarang saya akan membuat pewarnaan yang ini saya pilih gradient ya saya pilih gradient kemudian kiri kanan ya warnanya kuning sama kuning tua kemudian jangan rotasi with shape ya kita pilih seperti ini ini juga kita pilih gradient warnanya kita hilangkan centang rotate with shape supaya saya inginnya kiri dan kanan ya seperti ini yang ini dulu kita majukan supaya kelihatan gelapnya yang ini juga saya kasih gradient rotate with shape nya kita hilangkan kemudian ya seperti ini nah yang tiga ini saya akan isi dengan picture saya akan siap sudah siapkan picture gambarnya kita isi dengan gambar kotak misalnya ya saya pilih pakai ini rotate with shape nya kita hilangkan ya seperti itu ini isi juga dengan gambar kita pilih yang ini rotate with shape nya kita hilangkan supaya gambarnya tidak terputar seperti ini oke yang satu juga kita isi dengan picture kita pilih gambarnya ya kira kira yang ini oke kita hilangkan tanda centangnya supaya gambarnya tetap ke atas oke teman teman kemudian untuk hiasan nya lagi saya akan membuat sebuah bentuk shape ya manjang begini kita nolain kemudian warnanya saya pilih warna putih kita rotasi disini rotasinya 45 derajat juga ya teman teman ya seperti ini oke ya seperti itu saya akan simpen ini ke belakang send to back kemudian saya kasih warna hitam dulu karena ini untuk bayangan ya saya ingin transparansi nya kita naikkan ke 50% persen seperti ini dan satu lagi saya akan pilih soft edges kita size nya ke 5 point ya seperti itu kemudian yang ini saya duplikat sekali ini gak usah pakai soft edges nol kemudian transparansi nya nol saya ganti dengan warna putih ya jadi ini di atas nah yang tadi itu shadow di belakang ya jadinya itu yang shadow di belakang ya nih saya simpen ke belakang kemudian ini kembali ke belakang lagi ya bayangannya seperti itu kemudian kita atur saya mau yang shadow ini numpang di gambar ini gambar ini nya saya simpen ke belakang ya oke kemudian ini paskan dengan ini ya ya temen temen ini pas ya oke kita lihat ya varianya sudah kelihatan ya temen temen oke saya duplikat dua-duanya ctrl D saya simpen disini ya 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 kemudian saya send to back ya ya atur oke pas sekarang tinggal kita panjangkan ini sama ini kita panjangkan yang hitam ini shadow nya kita panjangkan juga sampai keluar situ ya kemudian kita atur ya jangan terlalu jauh ini juga shadow nya kita atur ulang ya jangan terlalu jauh oke seperti itu kemudian ini satu lagi saya akan duplikat ctrl D saya akan rotasi ini format rotasi ya seperti ini yang saya akan simpan disini ya oke kita simpan disini seperti ini kita send to back dua-dua shadow nya kita geser ke atas ya seperti itu kemudian ini kita tarik sampai ke luar sana ya sampai keluar dari area slide kita ya seperti ini kita cek dulu besar kan sudah pas atau belum posisinya ya dengan ini oke kita rasa sudah cukup ya kita cek dulu seperti apa nah ini udah kelihatan bentuknya ya teman-teman ini ya kita masukkan tulisan saja oke ini ada bayangan ini ada bayangan ini juga ada bayangannya sekarang saya akan insert picture kemudian saya akan pilih ini boleh diisi dengan lambang instansi atau universitas atau apa aja ya kebetulan saya di Kalimantan Utara saya akan masukkan ini adalah logo provinsi Kalimantan Utara ya oke kemudian saya insert text nya disini nama instansi misalnya Bapeda dan Litbang ya seperti ini saya akan pilih dengan jenis huruf yang agak tebal sedikit ya saya pakai monsterat ya seperti itu saya tebalkan size nya ke 20 oke warnanya ke warna kita ya ya seperti itu oke kemudian saya aduk di cut lagi ctrl D ini kita kecilkan ke 16 dan saya tulis ya seperti ini ya dua-duanya kita rata tengah pilih tiga-tiganya sambil tekan shift dan format aligen kita pilih center ya jadi ini udah di tengah-tengah ya teman-teman kita lihat ya sudah kelihatan ya bentuk sampul kita sekarang tinggal kita masukkan lagi ini untuk laporan apa gitu kan setelahnya saya buat laporan tahunan 2019 ini saya pilih jenis huruf yang tebal dotam kemudian 70 atau 60 lah kemudian warna huruf saya mau pilih ini ya oke oke kemudian saya duktikan ctrl D kita kecilkan size-nya ya disini kita tulis akoran tahunan ya misalnya seperti ini kita rata kanan ini juga kita rata kanan ya oke ya simpen seperti ini ganti warnanya kemudian saya duktikat oke oke seperti ini kita buat satu buah bentuk di belakangnya seperti ini mungkin ya ini variasi teman-teman ya kita send to back ya simpen ke belakang kemudian tulisan perencanaan kota kita ganti warnanya menjadi putih ya mudah bukan teman-teman nah ini sudah jadi sampul atau cover ke kita laporan ya yang cantik rapih ya nanti teman-teman tinggal print saja silahkan diganti foto-fotonya dan tulisan serta logonya ya ini untuk contoh saja saya buat Bapak Perda dan Ditulang Provinsi Kalimantan Utara jadi dengan cover yang cantik elegan dan rapih ini tentu akan bersemangat bagi yang akan membuka atau membaca laporan kita ya karena selama ini saya lihat laporan itu terlalu monoton hanya tulisan di tengah-tengah halaman kemudian ada lambang di tengah-tengah juga begitu terus ada ya tulisan lagi di bawahnya seperti itu dan itu membosankan gitu ya dari jaman kakek kita membuat laporan dari jaman mesin ketik umumnya seperti itu kasih logo di tengah kasih tulisan di tengah nama dan segitulah jadi sekarang dengan jaman komputer saya berharap laporan kita agak sedikit berbeda berbeda pun tak masalah gitu ya karena printnya pun sekarang sudah berwarna jadi seperti ini ya variasi-variasi seperti ini diperlukan ya supaya press segar gitu dan ada inovasi tentunya dan demikian tutorial kita kali ini untuk membuat cover semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe like dan tinggalkan comment apabila ada yang dipertanyakan bantuan bantu juga di share ke media sosialnya biar teman-temannya yang lain yang sedang membutuhkan desain-desain apakah itu powerpoint maupun cover atau yang lainnya bisa mengikuti dan mencari ya template-nya di channel saya ini karena saya bagikan semuanya secara gratis file tutorial ini saya akan kasihkan link-nya di video ini jadi teman-teman tinggal merobah-robahnya saja semoga bermanfaat sekali lagi berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh